Pak, bagaimana antisipasi di subjabat untuk larangan mudik di tahun 2021 ini, Pak? Ya, kita antisipasi dengan yang pertama menyiapkan, yang paling utama adalah kita mensosialisasikan kepada masyarakat ya, karena banyak aturan-aturan yang berbeda dengan tahun lalu. Dan juga kondisi psikologis masyarakat yang berbeda yang saat ini mungkin lebih longgar ketika dibanding 2020. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan program dan anggaran, kita melakukan rapat-rapat koordinasi sejak beberapa waktu yang lalu dengan berbagai pihak kepolisian terutama, kemudian juga dengan Satpol PP dan Satgas, kemudian kita juga menyiapkan berbagai sarana-perasarana termasuk titik-titik posko dan juga penyekatan di lapangan. Apa tindakan dari subjabat, Pak, kalau misalnya ada warga yang tetap kekeh mudik? Kalau di subjabat, sebagai supporting kepada kepolisian, dan kepolisian sudah menegaskan akan melaksanakan sanksi dengan paling kentara adalah dengan membalikan kembali ke daerah asal ya. Kemudian ada juga sanksi-sanksi administratif, karena kita akan catat semua, KTP-nya yang melanggar, kemudian juga PO-nya yang melanggar, dan lain sebagainya kalau itu menggunakan akutan umum, dan itu tentu akan ada tindakan lanjutan selain hanya pembalikan. Kalau untuk di Jawa Barat sendiri, Pak, ada berapa titik penyekatan, Pak? Di Jawa Barat total terupdate terakhir itu 151 berdasarkan data dari kepolisian daerah Jawa Barat, baik yang ada di ruas jalan nasional, provinsi, maupun kota kabupaten. Ada penambahan lagi, Pak, atau cukup hanya 150? Sampai hari ini 151, itu yang terkonfirmasi. Kalau dari tahun kemarin ada perbedaan nggak dengan tahun sekarang, Pak, larangan mudik? Banyak perbedaannya. Yang pertama tadi ya, titik penyekatan, itu juga jauh lebih banyak, karena tahun lalu tidak sampai sekian. Kemudian juga psikologis masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tahun lalu kita semua berada pada kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi, sehingga kita juga banyak yang menyadari untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Tapi sekarang mulai dengan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang sudah mulai berjalan, sudah banyak juga yang melakukan aktivitas, sehingga merasa aman, apalagi vaksin, merasa sudah divaksin, dan lain sebagainya. Sehingga ini perbedaannya. Kemudian perbedaan aturan juga, tahun lalu tidak mengatur mengenai agglomerasi Bandung Raya, sekarang mengatur, begitu. Dan ini perbedaan yang prinsip ya, berkaitan dengan... Kalau ini, Pak... Dan lebih panjang waktunya. Kalau untuk mudik yang lokal itu memang diperbolehkan, Pak? Kita tidak ada istilah mudik lokal, tetapi istilahnya adalah bahwa untuk di dalam agglomerasi dan dalam kota, pelaku perjalanan masih diperkenankan tentu dengan persyaratan-persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Terakhir, Pak, himbauan dari Bisub Jabar untuk warga agar tidak mudik, Pak. Ya, warga masyarakat Jawa Barat, mari kita patuhi agar tidak melakukan perjalanan mudik maupun wisata di masa periode mudik 6-17 ini, dan juga di masa pengetatan sebelum dan sesudah 6-17 Mei. Karena bagaimanapun juga, ini adalah ditujukan agar pemulihan ekonomi cepat tercapai, COVID-19 bisa segera menyingkir, dan tidak terjadi ledakan kasus COVID-19 seperti di negara lain, seperti di India, begitu ya. Dan apabila itu terjadi, maka pemulihan ekonomi akan lebih panjang, COVID-19 juga akan lebih lama ada di Jawa Barat dan di negara kita. Terima kasih telah menonton!